Politik uang itu masih sering ditemukan dalam kegiatan pemilu. Mungkin ada arahan dari Pak Wapres kepada penegak hukum, termasuk kepada penyelenggara dan peserta seperti apa? Terima kasih. Ya, kita memang meminta supaya partai-partai politik tentu menggunakan cara-cara yang tepat ya. Dia tidak menggunakan cara-cara yang bisa menimbulkan perpecahan atau istilahnya itu Pak Pendagri juga mengatakan narasi-narasi yang bisa merusak keutuhan bangsa dan tidak menghalalkan semua cara untuk memperoleh kemenangan. Memang pemilu itu kan mencari kemenangan, tetapi jangan dengan menghalalkan segala cara. Dan untuk penyelenggara pemilu juga supaya berjalan sesuai dengan aturan. berlaku adil, jujur, ya. Dan para penegak hukum supaya melakukan pengawasan dan menindak kalau ada yang melakukan pelanggaran. masyarakat sendiri supaya tidak terprovokasi oleh isu-isu yang kemungkinan muncul, ya. Isu hukum, isu fitnah, isu yang memecah belah bangsa. Saya kira itu ada beberapa. Mungkin Pak Pendagri saya bisa memberi tambahan. Ya, hanya ingin menambahkan saja mengenai tadi. Yang pertama, masa kampanye ya. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, itu kan lama 7 bulan. Kita terbelahnya 7 bulan. Oleh karena itu, 6 bulan lebih mahu saya. Sekarang kan dibatasi 75 hari. Pada waktu kita rapat dengan Komisi 2, DPR, dengan KPU, Bawaslu, DKPP, maka kita sepakati masa kampanye. Itulah masyarakat terdiri polarisasi. Itu dilakukan selama 75 hari saja. Jadi lebih kurang 2 bulan lebih. Ini akan mengurangi potensi keterbelahan. Yang kemudian kedua adalah kita semua menggaungkan nilai-nilai kebangsaan yang asli Indonesia. Pluralisme, kebenekaan, persatuan-persatuan bangsa, 4 pilar. Ini harus digaungkan, terus dikampanyekan oleh semua pihak yang peduli kepada bangsa ini. Baik secara, melalui tadi, melalui secara fisik, dan tidak hanya melalui forum akademik formal, tapi juga kegiatan-kegiatan kesenian olahraga yang membawa nilai-nilai kenusantaraan, kebangsaan. Dan setelah itu, juga di platform yang lebih rawan lagi, yaitu platform sosial media, media sosial, platform media konvensional juga. Ini juga harus digaungkan, diterus-menerus oleh berbagai pihak yang peduli kepada bangsa ini. Sehingga dengan demikian, kalau ini gaungnya jauh lebih besar, menjaga persatuan bangsa, dan format Indonesia sebagai negara yang plural, BNK, maka otomatis mereka yang akan menaikkan isu politik identitas akan menjadi common enemy. Mereka menjadi musuh bersama. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.